assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali kali ini ada garapan tp led shop teman-teman dan kerusakannya jeglek kemudian mohon maaf tadi saya nggak bisa rekam lebih awal karena hujan dan bunyinya sangat keras sekali jadinya tidak bisa terdengar suaranya Oke untuk modul ini yang rusak juga mosfetnya rusak ya dengan tipe 1060 kemudian dioda dioda dari dioda 4 itu ada satu yang rusak cuman untuk saya sarankan untuk dioda yang ini lebih baik diganti semua karena kemungkinan besar itu akan terjadi kerusakan pada dioda yang belum rusak ya biasanya seperti itu cuman asal aman tidak masalah cuma agar tidak terjadi kerusakan yang lain lebih baik ganti semuanya Oke kita akan coba ganti dulu untuk dioda yang ini dan untuk mosfet kita tidak ganti dulu atau tidak pasang dulu ya untuk mengetahui apakah blok sini bagus atau tidak Oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke sudah terpasang dan kemudian kita akan coba langsung teman-teman untuk mengetesnya nah ini untuk dioda yang ini juga rusak kita langsung bongkar saja Oke tipe diodanya Apa ini GOC62 kita ganti dengan FR-1 EFR-207 ya Oke setelah terpasang untuk diodanya kita cek komponen lain mudah-mudahan tidak ada kerusakan lagi Oke kelihatannya sudah aman cuman kita pastikan dulu ya Tidak ada kerusakan yang lain ini untuk IC PWM nya jangan diganti dulu dan untuk mosfetnya sudah pasti rusak dan dikosongkan dulu ya untuk mengetahui sebelum masuk mosfet apakah masih jeklek atau enggak nanti kalau dipasang terus jeklek nanti bisa jadi ikut rusak ya dan langsung saja kita tes teman-teman mudah-mudahan aman Oke sudah terpasang kemudian saya akan coba cok mudah-mudahan tidak terjadi konslet Oke sudah di cok teman-teman ternyata tidak jeklek mudah-mudahan saja aman Oke sebelum kita ke tahap selanjutnya kita pastikan dulu untuk tegangannya hadir ya di elko besar ini harus hadir sekitar 300 volt Nah ini kurang lebih Berarti aman Nah sekarang kita cabut dan kemudian untuk apa namanya sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya kita netralkan dulu untuk tegangan disini di elko besarnya agar tidak terjadi konslet agar tidak terjadi konslet kita ukur lagi Oke sudah tidak ada tegangan kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya Sekarang kita pasang atau ganti untuk mosfetnya ya Oke teman-teman ini penggantinya ini saya gunakan 10N60C ya dan aslinya seperti ini ini kodenya 10N60 RF KF ya KF ya KF 10N60 dan ini FQPF 10N60 Oke kurang lebih sama karena 10 ini artinya 10 ampere dan 60 ini artinya 600 volt Oke langsung saja saya akan pasang Oke teman-teman sudah terpasang untuk mosfetnya yang saya gunakan 10N60C dan kemudian nanti ketika dicok tidak jelek tapi tidak keluar tegangan dan besar kemungkinan yang rusak PWM-nya ya IC PWM-nya tapi kalau normal ya berarti ini bagus Oke langsung saja kita tes tanpa berlama-lama lagi Mudah-mudahan saja langsung oke sebentar saya turunkan dulu Kita taruh sini Kita cok hidupkan dulu ya Mudah-mudahan saya oke Alhamdulillah tidak jelek Nah ini sudah on teman-teman sudah nyala dan bisa dibilang ini sudah berhasil Kita lihat dulu sebentar tampilannya Oke sudah jadi Oke untuk Vipe mosfet bisa teman-teman gunakan antara 10 ampere ke atas ya karena ini menggunakan 10 ampere kalau di bawahnya takutnya tidak kuat dan pengalaman dulu pernah saya coba di mesin TPLG di menggunakan di bawah ampere mosfet aslinya jadinya jelek terus ya bukan jelek cuman nggak kuat nyala sebentar baru rusak lagi Oke sekian dari saya inilah cara Assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh terima kasih terima kasih